Pembesihan ini ada 6 diameter tulangan utama Seperti ini ya Sahabat bu bisa lihat yang mana ini adalah 3 di atas dan 3 di bawah Sebenarnya ini pakai 5 tulangan utama juga bisa Namun kalau 5 besi yang tengah itu Begitu sampai di seperempat bentang harus ditekukan ke bawah Jadi masyarakat atau tukang di lapangan Biasanya menyebutnya dengan kromo Sebenarnya itu bisa dilakukan Itu bisa lebih hemat Jadi pakai 5 tulangan utama itu bisa juga Namun kita sih mikirnya simple aja ya Jadi ya sudah sih nambah besi sedikit tidak masalah Yang penting pekerjaan kita praktis Jadi 3 langsung kita bebelaskan ke depan Dan 3 di bebelaskan dari kolom ke kolomnya Maksudnya seperti itu Ada pun yang biasanya keliru di lapangan Jadi tukang-tukang di luar itu membagi tulangannya 6 gitu misalnya ya Tapi dibagi rata ya Ditaruh di samping-samping Itu kurang tepat sahabat bu ya Karena pada konstruksi balok seperti ini Itu dikenal adanya teori beban pada tumbuhan Dan teori beban pada lapangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo sahabat bu kembali di channel Nugroho PU Channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah Semangat membangun untuk sahabat bu semua Saat ini saya sedang berada di atas Begasting dak lantai 2 Begastingnya sudah selesai Dan tahapan yang sedang berlangsung sekarang adalah perakitan balok lantai 2 sahabat bu Jadi pekerjaan ini dimulai pada saat kolom di lantai 1 sudah selesai sahabat bu Dan perlu sahabat bu ketahui bahwa di kolom lantai 1 harus ada sisa besinya seperti ini ya Nah ini ya Yang ada 8 besi naik ke atas itu adalah besi dari lantai 1 Saya selalu mengatakan bahwa semua struktur yang ada di dalam konstruksi rumah tinggal itu besinya terhubung Antara fondasi, slough, kolom, balok, flat lantai itu semuanya harus terhubung Ya diantaranya pada saat ngecor kolom juga jangan dicor full Sebagian disisakan seperti ini Nah sisa besinya ini Yang mengaitkan antara kolom dengan balok Juga nantinya yang mengaitkan antara kolom lantai 1 dengan kolom lantai 2 sahabat bu Adapun sisa besinya ini sahabat bu bisa pakai rumus 60 kali diameter Beberapa juga ada yang menerapkan 40 kali diameter Maksudnya jika besi yang dipakai adalah besi 10 gitu Misalnya ya maka 10 dikali dengan 60 sama dengan 60 cm Kalau besi yang dipakai besi 13 ya 13 dikali dengan 60 Kalau mau penghematan ya dikali dengan 40D saja Maksudnya D itu diameter 40 atau 60 itu adalah rumusannya 40 kali diameter atau 60 kali diameter Itu sisa besi yang direkomendasikan atau distandarkan Kembali ke pekerjaan pembesian balok sahabat bu Nah disini yang kita pakai itu adalah dak konvensional nantinya Di lantai 2 ini Makanya kita merencanakan begesting di lantai 2 ini Ya triplex 9mm sudah tergelar sepenuhnya berikutnya Beserta begesting baloknya juga ya Jadi kalau dak konvensional itu Antara pembesian balok ya dengan pembesian dak lantai 2 nya Itu terkait dimana misalnya ya balok ini ukurannya tingginya adalah di 30 cm Maka 30 cm itu termasuk dengan ketebalan plat lantainya yang 12 cm nanti Ya anak fokus pada bahasan kali ini Ada pada pekerjaan balok lantai 2 Sahabat bu di balok itu Ada yang namanya balok hinduk dan balok anak Nah yang besar-besar ya contohnya yang ada di depan ini Itu ya dominan itu balok hinduk semuanya Kami pakai ukuran 15 x 30 cm Karena bentangan kita hanya ada di 3 meteran saja ya Kolom antar kolom itu hanya ada di 3 meteran ya Jadi kita pakai dimensi balok tersebut Dengan balok anak Nah yang ada di depan ini Yang kecil-kecil ini Ini balok anak Ukurannya hanya di 15 x 20 cm Nah seperti yang ada di depan saya ini Ini juga balok anak Isinya juga cuma 4 besi tulangan utama Sahabat bu Seperti itu Kemudian pembesihan ini Ada 6 diameter tulangan utama Seperti ini ya Sahabat bu bisa lihat Yang mana ini adalah 3 di atas Yang 3 di bawah Sebenarnya ini pakai 5 tulangan utama juga bisa Namun kalau 5 Besi yang tengah itu Begitu sampai di seperempat bentang Harus ditekukan ke bawah Jadi masyarakat atau tukang di lapangan Biasanya menyebutnya dengan kromo Nah itu Sebenarnya itu bisa dilakukan Itu bisa lebih hemat ya Jadi pakai 5 tulangan utama itu bisa juga Namun kita sih mikirnya simple aja ya Jadi ya sudah sih Nambah besi sedikit tidak masalah Yang penting pekerjaan kita Praktis ya Jadi 3 langsung kita bebelaskan ke depan Dan 3 di bebelaskan Dari kolom ke kolomnya Maksudnya seperti itu Nah ada pun Yang biasanya keliru di lapangan Jadi Tukang-tukang di luar itu Membagi Tulangannya 6 gitu misalnya ya Tapi dibagi rata Ditaruh di samping-samping Itu kurang tepat sahabat bu ya Karena pada konstruksi balok seperti ini Itu dikenal adanya teori beban pada tumbuhan dan teori beban pada lapangan Teori beban pada tumbuhan itu misalnya Adalah beban yang diterima di Sisi Balok ini menumpu Yaitu di Kolom-kolomnya Ini Ada juga ini Ada juga Teori Pembebanan di lapangan Di lapangan itu di tengah-tengah bentang Misalnya seperti ini Nah misalnya disini nih Ini kan tengah bentang Sebenarnya Dalam teori tersebut Kalau di tumbuhan itu Kekuatan yang kita perlukan itu di bagian atas Kalau di bagian lapangan Kekuatan yang kita perlukan itu Di bagian bawah Balik lagi ke tumbuhan lagi ya Ke atas lagi Jadi memang naik Turun Ya Dan naik lagi Seperti itu Nah Turun naiknya itu ada di seperempat bentang Sahabat bu Seperti itu Nah Karena hal itulah Maka Besi yang kita perlukan Dalam struktur balok itu ya Di atas dan di bawah Sekalipun di samping Kanan kiri Ya itu fungsinya hanya sebagai Tambahan Atau untuk menjaga Balok ini supaya gak muntir Sahabat bu Nah seperti itu Kemudian Balok ini Di Kato kami rakit dengan tulangan bagel Ya Tulangan bagel Pake besi delapan Semuanya Ini besi delapan Kita susun dengan jarak 15 cm Sahabat bu Sebenarnya Ini hitungannya Yang di tumbuhan Itu Jaraknya Ada di 10 cm Yang di lapangan Ada di 20 cm Namun Ya balik lagi tadi Untuk kepraktisan pekerjaan Maka kita sama ratakan Jadi kita ambil rata-ratanya saja Semua bagelnya Ada di jarak 15 cm Sahabat bu Seperti itu Kemudian Cara Perakitan besi balok ini Pertama-tama Jangan langsung dimasukkan Ke dalam Permukaan Begesting ya Jadi harus diangkat Kalau nanti baloknya ini Sudah ter Rakit semuanya Ya Ini kan kita ada Beberapa tim nih Terbagian Sudah terrakit semuanya Baru Nanti dimasukkan Ke dalam Begesting Dan berikutnya Baru masuk ke Pekerjaan Pemesian Plat Dak Lantai 2 Ini menarik Sahabat bu Nanti saya akan Jelaskan Bagaimana Pemesian Plat Lantai Konvensional Nanti kita juga Terapkan sistem Tumbuhan Dan lapangan Sahabat bu Akan banyak hal Nanti yang akan Saya bagikan Di Berlangsungnya Proyek ini Sahabat bu Ya Kita sekarang Keliling Nah ini Begestingnya Sudah dibuat Contohnya ini Ini Kolom ini adalah Posisi tempuhan Ini juga posisi tempuhan Posisi lapangannya Yang ada di tengah-tengah Bentang ini Dimana Kita Ganjel dulu Ya Pake balok Gini Supaya baloknya naik Ini kalau udah selesai Balok ini tinggal Kita Turunkan Bersamaan Ya serentak Blok Nanti ada sisa besinya Besi baloknya Nah itu akan kita gabungkan Dengan pembesian Plat Dak Lantainya Contohnya Ini ada di Bentang 3x3 meter Ya Tanpa adanya balok kanak Disini Namun nanti kita akan Menerapkan sistem Pembesian Plat konvensional Dengan Tumpuan dan lapangan Dimana nanti ada yang Besinya naik Ada yang turun Naik turun Seperti itu Menarik Ya Nah proses Perakitan besi Dipake bendrat Kamat bendrat Ada beberapa tim Kita bagi tugas Ya ada juga yang sedang Melakukan Penekukan besi Sahabat EU Di bawah Di bawah juga Ada juga yang melangsir Material Di proyek ini Berada di kawasan Yang cukup ramai pun duduk Jadi Untuk loading materialnya Perlu di Angkut pelan-pelan Dengan grow pack Dan kita sedang Mau Melakukan Dengan hajat besar Yaitu Pengecoran Daklantai 2 Doain Proyek ini Berjalan dengan Lancar Saya pikir demikian Sedikit bahasan Mengenai Balok Atau Pembesian Balok Di Rencana Daklantai 2 Semoga Menginspirasi Sahabat EU Semangat Membangun